Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya Kegiatan aku hari ini sebenarnya ini mau keondangan ya teman-teman Namun enggak jadi, enggak tahu kenapa Nah akhirnya kita memutuskan untuk piknik sejenak ya Kebetulan di Pelabuhan Ratu ini Ada tempat wisata baru yang disebut Bukit Sagara Durian Nah ini kita melewati jalan dari Citepus ini Ini jalan dari jembatan Citepus Pokoknya ini jalan yang pertama yang bisa dilewati untuk menuju ke Bukit Sagara itu Jalur Cibodas ini kita akan melewati kebun karet teman-teman Dan di depan ini bakal ada persimpangan Nah kita ngambilnya yang bukan yang lurus tapi yang belok ya teman-teman Nah sebenarnya ini di sepanjang jalan ada sepanduk ya teman-teman Setelah kita belok kesini Ini jalanannya lumayan terjal Dan kalau kalian mau berkunjung kesini pastikan cuacanya harus cerah ya teman-teman Karena ini jalan yang lewat Citepus Kemudian lewat Cibodas ini jalannya lumayan jelek ya Nah disini kita juga akan menemukan persimpangan lagi Ternyata itu bukan yang lurus ke atas Kitanya belok ke bawah Nah sebenarnya ada sepanduk Cuma sepanduknya itu salah naroknya Kalau menurut aku Harusnya di sebelah sini atau ada dua kanan sama kiri Dari mulai jalan ini Jalannya itu kecil Dan kesanannya itu jelek Makanya enggak aku video ya teman-teman Karena kamera udah enggak karuan Dan singkat ceritanya kita udah sampai ke Bukit Sagara Alhamdulillah perjalanan yang menegangkannya terbayar dengan pemandangan yang indah Di Bukit Durian Sagara ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Dan tak disangka disitu aku bertemu dengan teman SD aku Ini mereka udah pada ibu-ibu ya teman-teman Ternyata kita udah gak muda lagi Kita sekarang udah membahasnya anak berapa Nah ini aku pun main ke bawah sama teman-teman aku itu Alhamdulillah kita masih saling kenal ya teman-teman Padahal udah puluhan tahun gak ketemu Ini aku sama yang baju putih ini udah puluhan tahun banget Pokoknya dari keluar SD gak pernah ketemu Alhamdulillah dipertemukan di Bukit Durian Sagara ini Di tempat yang indah ini tempat yang cocok untuk nongkrong-nongkrong ya teman-teman Tempat ini tuh sebenernya tahun lalu udah buka teman-teman Cuma ditutup kembali karena emang pandemi itu Dan juga fasilitas disini belum memadai waktu itu Tapi pengunjung waktu itu juga udah banyak udah membludak Nah sekarang akhirnya udah diperbaiki sama pemiliknya Pokoknya ini udah banyak perubahan disini Dan akhirnya dibuka kembali pada bulan November kemarin Nah disini tuh yang paling menariknya itu disini Villa di kebun durian gitu teman-teman Dan kalau misalkan musim durian Maka kita bisa menikmati durian yang langsung dari pohonnya Disini tuh banyak banget pohon durian Emang di daerahku ini daerah yang paling terkenal itu Yaitu daerah Cikakak ini Yang terkenal sama duriannya yang manis-manis Tempat ini cukup rame ya teman-teman Dikunjungi sama banyak orang Ini pun ada ibu-ibu Ibu-ibu senam ini sepertinya Pokoknya mereka berkelompok kesini Ada juga yang bawa keluarga Ada yang bawa pasangannya Pokoknya macam-macam yang ada disini Karena emang tempatnya ini enak banget Siang-siang seperti ini juga Enggak terlalu panas ya teman-teman Karena ini berada di pegunungan Jadi cuacanya itu sejuk Dan yang pasti lebih indah Kalau kita misalkan kesininya sore Karena ini Kita bisa melihat sunset disini Nah disini juga ada satu lesehan Yang ada di paling atas Ini teman-teman Tempatnya itu benar-benar nyaman Terbuat dari bambu Pokoknya nuansa alamnya Begitu kental ya teman-teman Untuk masuk kesini juga Enggak mahal-mahal amat ya Cuma 9 ribu per orang Kalau enggak salah Tadi aku yang bayarnya pak suami Enggak tahu 9 ribu atau 8 ribu gitu lah Tapi tidak termasuk anak-anak Itu dewasa aja ya Nah kalau untuk jajanan Dan lain-lainnya Kita bayar lagi disitu Tapi sayangnya sekarang ini Enggak musim durian Jadinya kita tidak bisa menikmati Durian yang langsung dari pohonnya Tapi tetap disini juga ada Minuman duriannya yang khas Pokoknya disini banyak Berbagai minuman dijual Dari mulai jus jeruk Terus es teh Dan Terima kasih 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 Nah ini pohon duriannya Masih buahnya Masih sedikit ya Teman-teman Nah waktunya Kita pulang Nah disini Aku akan menunjukkan Jalan lain Selain jalan yang tadi Ini masih di kawasan Ini masih di kawasan Bukit durian segaranya ya teman-teman Ini masih pelatarannya Masih termasuk Nah disini Jalannya belum ada aspal Masih tanah gitu Dan jalannya itu Dan jalannya itu kecil banget Pokoknya kalau Dua mobil aja Bertemu disini Kayaknya salah satunya Harus mengalah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak Tidak terlalu ekstrim Kita pun akan nyaman Alhamdulillah Perjalanannya Sudah selesai ya teman-teman Semoga ada manfaat Yang bisa diambil Yang mau berkunjung Ketempat itu Dipastikan cuacanya Harus cerah ya Karena jalannya Lumayan ekstrim Menuju ke Bukit Sagara ini Aku ucapkan terima kasih Untuk teman-teman Yang mengikuti aku Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Terus dukung Channel Youtubeku ini Dengan like Comment Share Dan juga subscribe Biar aku makin semangat Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.